Selogannya berantas korupsi, berantas korupsi, isi demonya KPK diperlemah, KPK diperlemah Nyatanya mereka aja udah jadi bibit koruptor Gimana gak bisa kita bilang kalau mereka udah jadi bibit koruptor gitu Kayak udah tau nih mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa itu Tapi mereka bersedia membayar kepada koordinator agar mendapatkan beasiswa itu Dan orang-orang yang seharusnya mendapatkan beasiswa itu jadi gak dapat sama sekali karena orang-orang begini nih And guess berapa kerugian negara kurang lebih mencapai 10 miliar Mahasiswa yang berbuat begini Pejabat pemerintahnya korupsi, generasi penerus bangsanya korupsi, rusak, rusak negara ini